Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat ahli riwayat Bertemu lagi dengan saya dalam channel ahli riwayat Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisah nyata yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama simak dan dengarkan kisahnya Tema kita kali ini yaitu kisah seorang pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing Kisah seorang pelacur dan anjing ini diceritakan langsung oleh Muhammad SAW Jika Rasulullah Muhammad SAW bercerita atau mengisahkan suatu peristiwa Sudah pasti banyak mengandung hikmah yang bisa kita ambil Suatu ketika Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabatnya Tentang seorang wanita yang menggeluti sebagai pelacur atau kini dikenal dengan istilah Open BO Wanita ini meski pekerjaannya hina dan kerap dicaci oleh masyarakat Namun akhirnya dia dicap sebagai ahli surga Bagaimana bisa? Mari kita simak kisahnya dan kita petik hikmahnya Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang perempuan bekerja sebagai pelacur Sedang berjalan-jalan di tengah cuaca yang terik dan sangat panas Dia kemudian melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan Anjing itu terus mengelilingi sumur berharap dia bisa mendapatkan air untuk minum Tapi usahanya tak membuahkan hasil Karena kelelahan dan kehausan sampai-sampai anjing tersebut hampir mati Wanita yang melihat anjing itu kemudian menghampiri dan berniat menolongnya Dia melepas sepatunya lalu turun ke dalam sumur dan mengambilkan air dengan sepatu itu Air itu kemudian diberikan kepada seekor anjing yang kehausan tersebut Setelah anjing itu meminum air yang diberikan oleh wanita itu Anjing itu pun langsung segar dan sudah tidak kehausan lagi Allah SWT mencatat perbuatan wanita tersebut dengan amal soleh dan mengampuni dosa-dosanya Mendengar cerita Rasulullah Muhammad SAW Para sahabat kemudian bertanya Wahai Rasulullah apakah kita mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada hewan Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjawab Berbuat baik kepada setiap makhluk bernyawa itu ada pahalanya Kisah seorang wanita dan anjing ini dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ada di dalam hadis Bukhari Dari Abi Hurairah RA dari Rasulullah SAW bersabda Telah diampuni seorang wanita penjina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur Dia berkata Anjing ini hampir mati kehausan Lalu dilepasnya sepatunya Lalu diikatkannya dengan kerudungnya Lalu diberinya minum Maka diampuni wanita itu karena memberi minum Hadis riwayat Bukhari Hikmah dari kisah ini adalah Diterimanya amal seorang pelaku dosa besar Asalkan dia seorang muslim Dan bahwa Allah SWT mungkin saja mengampuni dosa besar dengan amal yang sekecil apapun sebagai keutamaan Sebab tidak sedikit satu amal buruk bisa menghapus seribu amal baik Begitupun sebaliknya Satu amal baik bisa menghapus seribu amal buruk Hikmah lainnya adalah seseorang dilarang untuk menghakimi orang-orang yang berbuat dosa sebagai ahli neraka Karena yang mengetahui pasti seseorang masuk surga atau neraka hanyalah Allah SWT Sebab bisa saja di akhir hayatnya para pendosa itu melakukan amalan-amalan yang soleh dan amalan ahli surga Dan Allah SWT mengampuni dosanya Dan jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan sekecil apapun Karena bisa saja kebaikan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Sekian dari saya Barangkali sahabat-sahabat suka dengan video ini silahkan like dan komen di kolom komentar Terima kasih yang sudah menyaksikan Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan update dengan video-video terbaru dari kisah-kisah nyata dan kisah-kisah dalam Al-Quran dan Hadis Akhir kata saya ucapkan terima kasih Wa bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!